MNC Peduli memberikan bantuan alat pelindung diri kepada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk melawan virus COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia. Bantuan ini diharapkan bisa melindungi tenaga medis yang bertugas merawat pasien terinfeksi virus corona. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat, kembali menerima bantuan alat pelindung diri dari MNC Peduli. Kali ini MNC Peduli memberikan bantuan alat pelindung diri berupa masker N95, cairan disinfektan, dan juga sabun cuci tangan untuk tim medis yang bertugas menangani wabah corona. Sebelumnya MNC Peduli juga telah memberikan bantuan hand sanitizer, APD, dan nasi kotak kepada petugas medis di Rumah Sakit Milik TNI Angkatan Darat ini. Kami dari RSPAD Gatot Subroto mengucapkan terima kasih. Dan ini suatu gerakan yang sangat bermanfaat bagi kami yang berada di pelayanan, sehingga kami bisa memberikan pelanaian yang terbaik pada pasien-pasien kami. Ya tentu kami sangat bersyukur sama masyarakat atas kepercayaannya untuk men-support kami dalam galangan dana lewat MNC Peduli, lewat media-media kami. Dan kami juga ingin menunjukkan bahwa kami akan menyalurkannya dengan baik, dengan cepat, dan tepat. Dan kami ingin supaya bantuan yang kami beri itu benar-benar bermanfaat dan juga membantu frontliners kita, frontliner medis, agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga merasakan support masyarakat. MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia ikut berdonasi untuk bersama-sama membantu tenaga medis dalam menangani wabah virus corona. Tim Liputan Ainews melaporkan.